Intro Di tengah pandemi, masyarakat dituntut kreatif dalam mencari pendapatan. Di kawasan Paru Kede Kecematan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, masyarakat memilih melakukan budidaya pisang barangan di perkebunan mereka agar tetap menopang perekonomian keluarga di tengah masa sulit pandemi. Imbas dari pandemi COVID-19 yang melanda tanah air berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan serta UMKM di seluruh tanah air. Untuk tetap bertahan hidup, masyarakat dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang agar tetap menghasilkan di tengah pandemi. Salah satunya adalah Muhammad, 45 tahun warga Gampung Paru Kede, Kecematan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Petani ini memilih untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara membudidayakan pisang barangan di kebung miliknya. Muhammad memanfaatkan area kebun seluas 1 hektare untuk membudidaya pisang barangan. Meski di saat pandemi harga pisang barangan tidak begitu tinggi, namun Muhammad mengaku tetap memperoleh pendapatan dari hasil menjual pisang barangan. Sebelum pandemi, harga pisang ini mencapai 12.000 rupiah persisirnya. Ini harga pesisirnya turun menjadi 10.000 rupiah. Memang menurun. Menurun ya? Dari harga ke sudah, ini kan habis lebaran. Menurun. Kalau kita mau masak sendiri, okelah kita jual satu tandan, sekitar 8.000, 10.000. Nah, kan orang kan jual lagi. Kalau tanaman saya ini ada 1 hektare lebih. Di lahan seluas 1 hektare ini, ada 2.000 batang lebih pohon pisang barangan yang ditanam Muhammad. Petani ini mengaku dalam setiap minggu bisa memanen ratusan tandan pisang barangan. Sebelum pandemi, omset penjualan dalam seminggu mencapai 5 hingga 7 juta rupiah. Kini di masa pandemi, Muhammad mengaku hanya mendapatkan penghasilan 3 hingga 4 juta rupiah per minggunya. Meski demikian, Muhammad mengaku akan tetap menekuni budidaya pisang barangan karena permintaan pisang barangan terbilang cukup diminati di pasaran Aceh dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwa, Didik Ardian Syah Ainus melaporkan.